Kita kan dari SD-nya PSMA kan belajar tentang agama kan banyak, tapi banyaknya pemuda-pemuda yang terkena radikalisme, sehingga saya bingung apakah sistem pendidikan agama di Indonesia itu sudah efektif atau belum. Seberapa efektifkah pelajaran agama yang ada di Indonesia untuk membendung radikalisme? Karena dia bingung, loh ini kita sudah belajar agama sedemikian banyak, tapi kok anak-anak mudanya banyak terikrut gitu, kenapa? Nah ini justru yang terjadi di dalam kelompok terorisme ini adalah pada awalnya mereka itu selalu menggunakan jargon-jargon keagamaan yang itu menarik perhatian orang yang sedang belajar agama. Tetapi lama-kelamaan ketika orang ini sudah mulai masuk ke dalam kelompok mereka, terjadilah proses adaptasi makna. Cuma kemudian ketika orang ini kemudian mengenal hadis ini, biasanya kelompok teroris ini kemudian akan mengatakan bahwa bentuk solidaritas terhadap saudara kita yang lain di belahan dunia manapun saja, itu adalah melawan dengan kekerasan. Kalau misalnya yang hari ini terjadi di Uyghur, itu adalah misalnya penyiksaan menurut apa yang pemerintahan di media atau dada pukmat Islam yang dilakukan oleh pemerintah Cina, maka bisa jadi kelompok teroris ini mengatakan ya sudah, siapapun Cina-nya, dimanapun saja harus kita balas. Karena ini adalah bentuk persaudaraan itu. Nah padahal kan relatifnya tidak sesederhana ini gitu. Nah inilah saya kira yang menjadi penting sekali lagi adalah jenis pelajaran agama yang kita terima itu hendaknya tidak melulu kepada apa yang saya biasa sebutnya namanya performative religion gitu. Agama yang mengedepankan tampil-tampil saja, lomba-lomba seberapa banyak sih baca Al-Qurannya, terus ikroknya sudah jilid berapa, itu bagus, tetapi itu tidak cukup. Agama yang perlu kita lakukan itu adalah jenis keberagamaan yang mendorong pada akhlak.